Guys, sekarang balik lagi di vlognya gue, Malvino Dan sekarang gue ketemu lagi sama temen gue, sahabat gue udah lama banget Hiii, Iqbal Pasti udah parang asing, gila Menghiasi seluruh layar kaca, anda pemirsa Gini lebih sering lagi nih Men, apa kabar men? Gila, nih Iqbal nih temen gue udah jaman cipik kali, jaman kapan lah pokoknya Jaman aneka kali ini Anjut! Lu mulai tahun berapa, Bal, di entertainment? Gue dulu awalnya dari aneka, terus tahun 94 Bayangin, gue udah lahir belum tuh Di 94 men, gue 97, masih tuh kanan dia men 3 tahun bedanya jauh Dari situ, terus ikutan video klip, terus iklan iklan gitu deh Berarti bermulanya, berarti itu start awal lo, itu dari mode Ikutan pemilihan di majalah-majalah yang sangat disayangkan banget ya Sekarang ini majalah udah pada nggak ada ya Jadinya, salah satu media untuk mengeksplore diri Salah satu dulu, media majalah ya dulu ya Yoi, bener banget gitu Nah, Bal, dong dong kasih info ke temen-temen semuanya Tips and trik dari seorang Iqbal, kalo pengen terjun ke dunia entertainment itu apa aja Dan apa yang boleh, apa yang nggak boleh, kurang lebih seperti itu Yang pasti, nggak harus ganteng, yang penting pede Oke Yang penting pede, terus yang jelas perpenampilan oke juga Oh, perpenampilan menarik Perpenampilan menarik Perpenampilan menarik Oke, lalu? Terus, paling ya harus menguasai lah ya sedikit-sedikit Walaupun itu bisa dijalanin pada saat kita sudah mulai terjun Nah, itu Terus, yang paling ya yang nggak sih Apa dong kira-kira ya Misalkan, misalnya gini, misalnya lo lihat sekarang kan ternyata banyak pemain baru Yang katakanlah mereka ada yang start sindrom kan Oh iya Itu apa tuh orang lebih Yang penting ya itu dia Tetep harus low profile Jangan ngerasa baru main sekali aja udah ngerasa bintang Itu banyak banget yang kayak gitu sekarang ini Nah, itu Kalau bisa ya Ditahan lah ego-nya ya Oh bener-bener Low profile, high profit Betul banget High profit, cairnya cepat juga tuh duit Apalagi coba Itu lagi Nah, kira-kira Bal Misalnya dari Yang kan sekarang ini banyak ya Bal Kayak katakanlah orang ada yang bilang Ikutan pemilihan model Yang kayak entah di mall Atau di hotel Atau di restoran Atau di mana Tapi mereka ternyata harus bayar Untuk dapetin piala ya Menurut lu gimana tuh? Nah, kalau sampai ketemu kayak gitu Dipikir-pikir dulu Jangan buru-buru ambil Jangan Karena pengen terkenal Pengen eksis Terus ada Ada apa namanya Ada pancingan yang kayak gitu-gitu Harus bayar segala macem Jangan Jangan Biasanya kayak gitu tuh Gak bener Tipu-tipu ya Tipu-tipu tuh biasanya Cari langsung Kalau memang mau terjun Ya datang ke PH-nya Atau datang ke agensi-agensi yang memang sudah Kenama Yang memang sudah Sudah pengalaman ya Ya, punya pengalaman lah istilahnya Berarti kalau datang ke PH itu Berarti sistemnya itu adalah Mereka bawa foto Bawa foto sendiri Terus mereka tanya ke Mungkin browsing kali ya Ke bagian castingnya Nanya ke PH tersebut Tanya gitu kali ya Gimana Semua orang castingnya Kapan castingnya Biasanya gitu Itu yang paling bener Kalau misalnya datang ke acara yang Harus ngeluarin uang Inilah Itulah segala macem Jangan Jangan percaya itu Plus yang namanya casting itu adalah Free Free Gak ada biasanya biaya-biaya apapun Gak ada Kecuali ikut agensi Biasanya begitu Agensi Tapi agensi yang mungkin ada beberapa agensi bener Ada juga beberapa agensi yang gak bener gitu Gak bener juga banyak Hati-hati juga Hati-hati juga gitu Ya awes lah kurang lebih Seperti itu tips and trick dari seorang Iqbal Bayangin Men Dia adalah pesohor tanah air Indonesia Wow Men thank you banget Oke siap Jangan lupa buat kalian semua untuk Like, subscribe, sama share video ini Kalau emang kalian ngerasa video ini Bisa banyak membantu kalian dan temen-temen kalian Alright Dadah Bye